Kita ke informasi berikutnya, pemirsa calon Kapolri, Komjen Polisi Tito Karnavian menjabarkan visi-misi dalam fit and proper test di Komisi 3 DPR. Tito fokus pada reformasi di tubuh Polri dan peningkatan internal Polri. Program kerja Komjen Polisi Tito Karnavian dalam waktu dekat adalah mensukseskan Pilkada Serentak 2017, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019. Selain itu, penanganan isu intoleransi, terorisme, kebakaran hutan, pelindungan anak dan perempuan, serta penegakan hukum akan ditingkatkan. Untuk internal Polri, Tito akan meningkatkan soliditas pelayanan publik, struktur Polri, dan kesejahteraan Polri. Memiliki kompetensi proaktif, tegas, tidak ragu-ragu dan bertanggung jawab, serta melayani dan memerdayakan anggota serta antisipasif terhadap perubahan. Ketujuh, mewujudkan pelayanan prima Polri kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman, dan humanis. Kedelapan, menerapkan pemberian penghargaan atau reward bagi yang berprestasi, dan menindak atau punishment bagi yang melakukan pelanggaran serta meningkatkan sejahatan personil Polri.